Hai teman-teman, kembali lagi dengan Mami Ichi kali ini kita akan membuat puding coklat bahan-bahan yang kita siapkan disini ada 50 gram coklat blok ada 120 gram gula pasir 25 gram coklat pudor 5 sendok makan susu kental manis ada 1 agar-agar plain berwarna coklat 2 agar-agar nutrijil coklat dan 7 gelas air ini Mami sudah hitung 7 gelas disini masih 6 gelas dan disini ada sisa 1 gelasnya mari kita lihat langkah-langkah pembuatannya langkah awal pertama-tama kita masukkan nutrijil agar-agar ke dalam wadah kemudian kita masukkan gula coklat powder lalu kita aduk ya teman-teman teman-teman, setelah kita aduk ke atas ini kita masukkan air sambil di aduk-aduk ya teman-teman kita masukkan airnya secara bertahap ya teman-teman teman-teman, setelah semuanya sudah teraduk ke atas seperti ini kita penasakan api dan siap untuk masak kita masak pengeluarkan api yang sedang ya teman-teman sambil di aduk supaya agar-agarnya tija meras teman-teman kita masukkan susu dekat putus setelah itu kita masukkan coklat blok disini saya sudah potong-potong ya teman-teman lihat lebih mudah untuk cepat larut kita aduk kemudian kita tunggu sampai mendidih tapi harus tetap diaduk ya teman-teman setelah mutub seperti ini kita kecilkan kompor kemudian kita aduk sedikit setelah itu kita angkat teman-teman sebelum kita taruh pada cetakan di uding kita mendinginkannya sebentar ya teman-teman dan padu agar kuap asapnya ini keluar tapi harusnya diaduk ya teman-teman setelah kita mengeluarkan sedikit kuapnya kita sudah bisa taruh dalam cetakan ujung setelah kita menaruh adonan tadi ke dalam wadah puding kita menunggu pudingnya mengeras ya teman-teman kemudian kita bisa menaruhnya ke dalam lemari pendingin hai teman-teman inilah puding coklat ala mami Eji yang sudah mami dinginkan di lemari pendingin untuk tingkat kemanisan dari puding coklat ini tergantung teman-temannya kalau mami sih mami kurang suka terlalu manis karena puding coklat ini biasa mami sajikan dengan fla disini mami punya fla vanilla ya teman-teman mami akan taruh ya seperti ini ya teman-teman ini mami sudah menuangkan fla di atasnya disini mami akan coba potong ya teman-teman ini sudah mami coba untuk potong satu ya teman-teman sangat lembut ya oke teman-teman sekian video dari mami Eji semoga video mami Eji kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya jangan lupa untuk di like komen dan di subscribe bye bye